Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Sayyid Mahdi bin Ali bin Yahya Tentunya dengan konten yang masih sama Ya ini tentang kuat kepeceret Ya Allah ya kirim Aduh, kali ini kita santung aja ya Jadi gak usah ketawa-tawa katanya gak sopan, kurang ajar Mahdi katanya Oke, yaudah Mahdi contohin dah ya Adab yang baik itu kayak gimana Ini kan yang diangkat itu sebetulnya awal-awalnya tentang masalah gurus kumpul ya Kemudian melebar luas lah sampai ke apa namanya Habib Rizik, kemudian Habib Bahar dan lain sebagainya lah ya Pokoknya dipreming deh tuh ya Dipitnah yang bukan-bukan, yang gak-enggak Dipitnah keras Pembawa kebencian apa segala macem gitu ya Otomatis dipelintirlah disitu ya Banyak bahasa-bahasa yang dipelintir kayak seakan-akan Kita nih Kayak Habib-Habib yang tegas nih dakwah Gak cinta loh dengan NKRI Kayak kita nih kayak seolah-olah Jauh daripada cinta kita kepada negara Padahal kan udah jelas ya Apa namanya Dari Nahdlatul Ulama punya seikh Mbah Hasim Asyari Beliau mengatakan apa Hubbul watan minal iman Cinta tanah air itu sebagian daripada iman Hal ini sudah sering kami para Habib nyampaikan Bahwa kita ini ngambil daripada patwa kesepuhan kita yang dari Nahdlatul Ulama Yang beliau bilang hubbul watan minal iman tadi Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman Jadi ya sudah Gitu loh Jadi apa sih yang harus dipermasalahkan Apa sih yang harus di Apa namanya Dikuarkuarkan Sehingga seakan-akan Kita yang dakwah tegas Terutama mungkin Habib Rizik bin Shihab Dan lain-lainnya Kayak menyampaikan dakwah tegas itu Seakan-akan kita itu gak cinta udah dengan NKRI Ini kan pemikiran yang dungu ya Bahkan kita sendiri pun fatwa-fatwa ulama terdahulu Khususnya yang dari Nahdlatul Ulama Kita pegang, kita pakai Selagi itu memang lurus Cuman permasalahannya kan Zaman sekarang nih NU ini ditunggangi Gitu loh Nahdlatul Ulama ini banyak oknum-oknum di dalamnya Ngaku kiai, ngaku ulama Tapi ngajarkan benci sama Habib Jadi mulai kapan? Nahdlatul Ulama ini mulai kapan Ngajarin benci sama Habib Itu aja sih pertanyaan saya Mulai kapan? Sedangkan di hati kami ini ada Nahdlatul Ulama Ada NU di hati kami Kenapa kami bilang ada NU di hati kami? Karena kita pakai Patuannya Mbah Hashim Asyari kita pakai Terutama yang tentang menjelaskan tadi Yang tadi saya jelaskan Hubul Watan Min Aliman Kita pakai kok Cinta tanah air itu kita wajib hukumnya Kita cintai tanah air Kita belak mati-matiannya Jiwa raga kita Semuanya kita pertaruhkan untuk apa? Untuk NKRI Untuk Indonesia Pokoknya NKRI harga mati Jadi gak usah Ngadu domba Kami Habib-Habib yang tegas Diadu domba Dengan Aparat pemerintah Dengan Kepolisian Dengan TNI dan lain sebagainya Aduh Racun Kata-kata kalian tuh racun Beneran serius Ape sih seneng banget gitu ya Ngadu domba Ape segala macem Jadi sebenernya dia ini lagi Playing victim saudara sekalian Yang dibeliakan Allah Jadi seolah-olah Kayak dia yang tertolimi Kayak dia yang terhianati Kayak dia yang tersakiti Padahal sebenernya Dia loh Orang yang dolim Dia yang suka Yang suka bilang Aduh Apa namanya Aduh domba Dia fitnah orang Aduh Suka Ini kan lucu sekali Padahal sesungguhnya Yang ngadu domba Dia Gitu loh Yang ngadu domba Dia Kemudian Melimpahkan kesalahan Itu kepada orang lain Ya Allah Waliyatubillah Bimzalik Ya mudah-mudahan Kita dijauhkan Dari sifat-sifat Munafik Seperti dia ini Ya Mudah-mudahan Kita dijauhkan Mudah-mudahan Allah jaga kita Dari Apa namanya Sifat munafik Dan sekarang gini Kalau orang jujur Kalau orang memang Benar-benar jujur Dia Ikhlas Kemudian Dia betul-betul Yang disampaikan Kejujuran Dan memang Apa namanya Kebenaran Dia gak mungkin Takut dong Dia pasti maju Walaupun dia seorang diri Gak mungkin dia kalap Kayak ketakutan Wah Telepon sana Telepon sini Minta pembelaan dari sana Minta pembelaan dari sini Itu gak mungkin Kalau memang dia pembera Pemberani Hadapi dong Sampai Denger kabarnya Wah dikawal Ini dikawal Itu Gus Gus Kadang-kadang Ini orangnya Kadang-kadang Astagfirullah Ayo lah Jangan Jangan Membuat fitnah Yang kangga Jangan buat fitnah Yang bukan-bukan Ayo sadar Kalau emang Yang tiap orang Ngakunya Gus Ngakunya Murid sekumpul Apalagi Ini bawa nama besar Bawa nama yang agung Yang mana kita orang pun Saya pribadi ini Khususnya Saya cinta dengan Gurus sekumpul Masya Allah Siapa yang gak tau Guru Jaini Siapa yang gak tau Bahkan saya pun Apa namanya Cinta kepada beliau Jadi Sudahlah Habaib itu gak ada Yang menodai Apa namanya Kehormatannya Gurus kumpul Dan lain sebagainya Ayolah Jangan buat fitnah Yang gak gak ya Ya mungkin itu aja Untuk kali ini Mudah-mudahan manfaat Dunia akhirat Dan khusus Saya ingatkan kepada Kantum semua Muslimin-muslimah Dimanapun berada Hati-hati Dengan Orang-orang Yang ngaku ulama Tapi padahal Pemahamannya Jauh dari ulama Hati-hati Karena ulama itu Kebagi dua Ada ulama akhir Ada ulama su Ulama su itu Berkata-kata Seenak kudelnya sendiri Seenak mulutnya sendiri Seenak dengkulnya sendiri Kalau ngomongnya Gak berhati-hati Dalam berbicara Hati-hati ya Dengan ulama-ulama Seperti itu Wallahu a'lam Minta ma'ab Minta lido Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time